Kali ini kita membahas tentang bagaimana hukum repites pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka tadarus. Bangunlah di pertiga malam. Mumin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada mumin yang lemah. Keberlangsungannya sebagaimana ini tidak boleh cukup layaknya. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Lidhhirahu ala dini kulli wa kafabillahi shahida. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu an la muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala muhammad. Wa ala ali muhammad. Fil awwalina wal akhirin. Wa fil malail a'la ila yaumiddin. Hadirin jamaah youtube prokami tv. Dimanapun anda berada. Hari ini kita sudah masuk di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan selalu kepada kita kemampuan untuk bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Tinggal menghitung hari lagi. Akan selesai. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba berbagi kehadirin sekalian tentang konsep sakit menurut Al-Imam Al-Ghazali. Hadirin jamaah rahimahumullah. Al-Imam Al-Ghazali membagi sakit itu menjadi dua. Ada sakit yang sifatnya jasmani, dan ada yang sifatnya rohani. Ada tiga perbedaan yang mendasar, yang membedakan antara sakit jasmani dan sakit rohani. Apa saja ketiga perbedaan tersebut? Yang pertama, sakit jasmani itu banyak dokternya. Penyakit jantung, ada dokternya. Penyakit paru-paru, ada dokternya. Penyakit saraf, ada dokternya. Penyakit hidung, telinga, mata, bahkan kulit, ada dokternya. Akan tetapi, Hadirin, penyakit rohani tidak ada dokternya. Yang ada hanyalah kemauan kuat dan kemauan keras dari diri kita untuk bisa benar-benar terhindar dari penyakit rohani. Jadi yang pertama, penyakit jasmani banyak dokternya. Sedangkan penyakit rohani tidak ada dokternya. Dokternya hanyalah kesadaran dari diri kita sendiri. Kemudian, perbedaan yang kedua, Habirin sekalian. Ini agak unik. Perbedaan yang kedua, kalau penyakit jasmani, si empunya penyakit itu biasanya lebih tahu daripada orang lain. Sedangkan penyakit rohani, si empunya penyakit, si empunya penyakit kadang, atau bahkan sering, tidak tahu bahwa dalam dirinya ada penyakit rohani. Sedangkan orang lain tahu apabila orang tersebut ada penyakit rohani. Kita kadang tidak sadar, kita punya sakit sombong, kita kadang tidak sadar, kita punya hasan, punya iri dan ngeki. Kita kadang tidak sadar, kita kikir. Kita merasa biasa-biasa saja, menganggapnya sebagai sesuatu yang normal-normal saja. Akan tetapi orang lain merasakan itu. Orang lain bisa melihat kesombongan dalam diri kita. Orang lain bahkan bisa melihat bahwa kita mungkin kikir. Nah, ini yang kedua. Penyakit jasmani itu si empunya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Sedangkan penyakit rohani, si empunya penyakit kadang tidak lebih tahu daripada orang lain. Unik ya? Yang ketiga hal dirim, perbedaan yang mendasar antara penyakit jasmani dan penyakit rohani adalah se-parah-parahnya penyakit jasmani yang dia rusak hanya dunia. Ada pun penyakit rohani, apabila ada penyakit rohani dalam diri kita, dunia kita rusak dan akhirat kita juga rusak. Penyakit rohani tidak hanya merusak dunia, namun juga merusak akhirat. Hal dirimu sekalian, separah-parah penyakit jantung, separah-parah penyakit kanker, separah-parah penyakit gagal ginjal, maka adalah kematian. Orang sudah stadium ginjalnya sudah stadium 5, gagal ginjalnya sudah stadium 5. Maka, separah-parah sakit ginjal, paling parah adalah hanya kematian. Tidak mungkin nanti ketika sudah sampai di akhirat nanti, kita ditanya di pengadilan akhirat, kenapa kamu masuk neraka? Kemudian kita menjawab, karena penyakit ginjal, karena penyakit kanker, dan karena penyakit jantung. Tidak. Separah-parah penyakit jasmani, dia hanya merusak dunia. Paling banter mati lah, bahasa sederhananya seperti itu. Akan tetapi, penyakit rohani, apabila kita terjangkiti dengan penyakit rohani, dunia kita rusak, akhirat jelas pula tempatnya. Orang-orang yang kikir di dunia, orang-orang yang sombong di dunia, merasa diri lebih baik dari orang lain, orang-orang yang ujung. Itu mereka cenderung dikucilkan dari masyarakat. Dan nanti di akhirat, jelas pula mereka tempatnya di mana. Mana kala ada titik kesombongan saja dalam diri kita, maka tempatnya di neraka. Atau bahkan kita tidak bisa mencium bau surga. Maka, mari sama-sama kita berdoa habirin, semoga kita terhindar dari penyakit jasmani. Lebih-lebih kita harus lebih berhati-hati lagi dari penyakit rohani. Dan momen Ramadan ini, mari sama-sama kita gunakan untuk introspeksi diri. Semoga kita terhindar dari penyakit rohani. Mari sama-sama kita berintrospeksi diri, barangkali kita tidak sadar ada setitik kesombongan dalam hati kita. Ada ujung dalam hati kita. Ada kikir dalam diri kita. Mari sama-sama kita berintrospeksi diri. Mari sama-sama kita menilai diri kita. Semoga kita terhindar dari penyakit rohani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!